Intro Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, kali ini bersama saya Donny De Keiser. Pemirsa gaduh di istana antara Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan Menko Maritim Rizal Ramli terkait program pemerintah pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW kini sudah merada. Presiden Jokowi Dodo turun tangan mengakhiri balas pantun kedua bawahannya itu di hadapan publik. Pemirsa, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa bisa seorang Menteri mempertanyakan program pemerintah? Di mana Jokowi sebagai Presiden dan Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dalam mentransfer pemikiran mereka kepada para pembantu-pembantunya dalam hal ini para Menteri. Memang alangkah idealnya kalau Presiden dan Wakil Presiden selalu seia sekata dan mampu menyelaraskan jalannya pemerintahan dan tidak ada lagi Menteri yang meragukan kebijakan pemerintah atau bosnya sendiri yang justru itu merupakan bagian dari tugas para Menteri sebagai pembantu Presiden. Ya, pemirsa, kita akan mendiskusikan hal ini telah hadir bersama kami di studio anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danus Subroto dan juga pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Pol Tracking Hantayuda. Dan sebelum dialog, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak statement atau pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menko Maritim dan sumber daya Rizal Ramli setelah berdamai malam tadi. Wah, tidak ada mediasi. Saya tadi sampaikan dia bahwa Menteri tidak boleh begitu. Disini kabinnya semua orang marah dimarahin. Kenapa tidak? Saya kan wakil Presiden. Artinya tadi sudah disampaikan di sana? Sudah. Dalam berapa? Di mana tanggapan ya? Wah, tidak usah lah. Diamut, otomatis dong. Sudah selesai, ya? Sudah kelihatan? Artinya, oh bukan. Harus kembali disiplin. Harus Menteri itu punya etika. Ya, pemirsa, itu statement dari Wakil Presiden Yusuf Kalla setelah rame-rame di media. Pak Darto, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih bergabung bersama kami. Sehat, Pak? Makin tua. Makin tua, makin bijaksana. Jadi tugas Anda sekarang menasihati Presiden. Jangan sampai retak antara Presiden atau Presiden. Pak Darto, kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa retak hubungan RI-1 dengan RI-2? Komentar Anda apa, Pak? Saya tidak melihat itu, saya. Apa alasan pertanyaan itu, saya tanya sekarang. Justru saya ingin minta pendapat Anda, Pak, sebagai orang yang paling senior. Nah, saya tidak melihat itu, ya. Bahwa ada komentar daripada Pak Darto Rami mengenai Pak CK, ya. Lalu dibawa kabinet, ya. Mungkin masalah listrik itu masalah yang tidak ringan, ya. Tapi saya harapkan Pak Rizal adalah part of the solution. Bagian untuk bisa menjelaskan masalah itu. Solusi maker, ya. Tidak harus dilempar ke media. Masalahnya sekarang, Tibul, kenapa ini harus dilempar ke media, ya. Kalau discuss di internal kabinet, tidak masalah. Di Bantipras sendiri, kadang-kadang kita berbeda-beda. Tapi kalau keluar kita, tidak pernah kita berbeda. Tidak dirilis di publik, ya? Tidak, tidak boleh. Ini semua anggota kabinet itu adalah satu tim, ya. Satu tim yang saya harapkan kompak sebagai pembantu presiden. Jadi kalau ada yang beda, bicara ke media itu, bagaimana dengan dibawa kepala negara dan negara ini? Harus kita jaga dibawa itu. Artinya Pak Darto, kalau dalam tataran etika, bagaimana Anda melihat statement tersebut terlontar? Tidak etika, tidak etis. Tidak etis. Ya. Maaf, ya. Saya harus beranggitu. Tapi presiden kan bisa menegur secara langsung. Saya dengar di kabinet sudah, di sidang kabinet sudah ditugur. Saya dengar begitu. Dan sudah sekelir sebenarnya urusannya, sudah selesai. Saya harap begitu. Tapi bisa nggak jadi presiden ke depan? Kalau misalnya sampai di level Menko dan Wapres yang sama-sama pembantu presiden, bisa melakukan perdebatan terbuka seperti itu? Saya tidak harapkan itu terjadi. Dan tidak boleh terjadi. Ya, ini serius kalau itu, ya. Perdebatan boleh di dalam kabinet, tapi tidak di luar. Anda sempat menasehati presiden nggak terkait konflik ini? Ya, bukan beliau tahu ya. Tidak usah dinasehati, beliau tahu. Kalau Pak Jokowi kan, kalau Bapak yang ngomong ini kan pasti didengerin gitu kan? Nah, sempat nggak Pak Darto dalam kasus ini, Bapak menghubungi, berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia? Kita sudah belum sempat bertemu lagi terakhir ini ya. Belum sempat bertemu lagi ya. Tapi mungkin nanti dalam kesempatan pertama, kita akan sampaikan ya. Ya, oke. Bahwa itu tidak itis ya. Kalau ada bidang pendapat itu harus tidak boleh di luar. Ya, baik. Mas Santa belum dapat telepon dari istana? Saya tidak tahu mungkin ada posisi yang harus dibantu dalam hal komunikasi politik gitu kan. Komunikasi politik, komunikasi publik. Ini kan dua hal yang seharusnya menyatu dan bisa dilakukan secara smooth ya oleh para pembantu presiden. Ada apa sebenarnya antara pembantu presiden dengan yang dibantunya? Atau sebenarnya konfliknya ini adalah antara RI 1 dan RI 2? Ya, jadi salah satu ya pertimbangan risafel kemarin kalau saya membaca adalah koordinasi dan komunikasi politik. Karena itulah mungkin menjadi benar mengapa Pak Jokowi melakukan risafel itu di jajaran Menko sampai 3 itu. Nah, mungkin ada problem komunikasi, ada Mas Pram juga masuk, ada problem koordinasi. Dan itu solusinya mungkin. Dan itu positif saya pikir harus kita apresiasi. Tetapi sayangnya ketika setelan risafel itu kita berharap ada gebrakan, ada sebuah terobosan. Tapi kita dikejutkan oleh Pak JK dan Pak Rizal Ramli tadi. Nah, ini apapun subtansinya, mungkin subtansinya saya setuju dengan Pak Darto tadi, subtansinya mungkin ada hal yang penting juga soal lesing seterusnya. Tetapi dari tata cara atau bahasa etikan seterusnya tadi, menurut saya itu tidak dibenarkan. Karena yang mungkin kita paham Pak Rizal Ramli terlepas soal subtansinya tadi, mungkin beliau cukup keras ya kritiknya selama ini kepada pemerintah Jokowi, barangkali lupa sekarang sudah berada dalam pemerintahan. Jadi harus diingat itu satu. Yang kedua, jangan tertutupkan itu... Atau masih merasa menko perekonomian? Atau masih merasa sama-sama menteri di era Gus Dur. Sekarang itu Pak JK Wapres. Poinnya penting itu. Walau bagaimanapun semua pembantu presiden, tapi Pak JK Wapres itu kan secara konstitusional beda dengan menteri. Itu poin. Persoalan subtansi mungkin dari pendekatan ekonomi. Nah, dari sana saya melihat justru ases tuju tadi, kalau ada problem mau bertengkar ya, berdebat itu diperbolehkan. Tapi di internal kabinet, dalam rangka untuk mencari solusi, dalam rangka untuk mencari perbaikan bangsa, dalam rangka untuk membuat terobosan-terobosan ke rakyat. Silahkan ya, itu forumnya dirapat begitu kan. Betul, tapi kalau di luar, itu akan banyak persepsi. Lalu jangan salahkan media, salahkan orang di luar, eksternal mengatakan bahwa, kemudian Mas Doni mengatakan ini ada kertakan. Iya, ini ada signal, ada tanda-tanda, ngarah sana. Tapi kata retak yang kami pilih menurut Anda seperti apa? Iya, tidak berbihan menurut saya. Karena dari statement itu, kalau leadershipnya kuat, kalau kemudian bisa mendisiplinkan kekompakan, jadi kalau satu tim, kapal itu, kalau solid, soliditas itu penting. Kalau ternyata satu tujuan, soliditas itu penting. Kalau soliditasnya bermasalah, menurut saya akan bermasalah untuk selanjutnya. Nah, lalu nanti kan menjadi liar. Ini jangan-jangan ada dinamika politik di dalamnya yang juga kental. Beliau senyum-senyum sudah paham. Tapi begini, ini bukan kali pertama ya, mengemuka ke publik. Kita mencatat dari beberapa, dalam tanda petik, kasus atau kejadian, kita simak sama-sama tayangan grafis berikut ini, yang menempatkan dalam posisi, apakah itu presiden dengan wakil presiden, berbeda pendapat, atau terkait dengan menteri, dengan presiden atau wakil presiden. Masih ingat soal pembukuan PSSI, di mana Presiden Joko Widodo mendukung pembukuan PSSI, sementara wakil presiden Yusuf Kala meminta Menpora untuk mencabut pembukuan itu. Ini masih ingat, masih dekat dalam ingatan kita. Kemudian, soal pemerintah akan meneruskan rencana revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ini disampaikan oleh tim komunikasi presiden, Taten Mas Duki, posisi presiden di situ tidak akan meneruskan. Sementara wakil presiden Yusuf Kala berpendapat bahwa direvisi bukan berarti memperlemah. Direvisi bisa berarti memperkuat diperketat aturannya, jangan sampai kau bicara dengan pacarmu, terus disadap. Bagaimana? Maksudnya bukan pacarnya Pak Jeka gitu kan. Masih ada lagi, kami punya catatan ini Bapak-Bapak sekalian. Ini soal pelantikan Komjen Budi Gunawan. Masih cukup hangat dalam ingatan kita. Presiden menyatakan akan membatalkan pencalonan BG, sementara wakil presiden statementnya jadi atau tidak BG dilantik bergantung pada keputusan pra-peradilan. Ada lagi berikutnya, yaitu terkait dengan lelang jabatan. Ya, ini khususnya lelang menteri ya. Presiden akan menggunakan lelang jabatan, sementara wakil presiden menyatakan menteri itu dicari, rekam jejaknya harus detail. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita akan break dulu. Sekaligus saya mengingatkan pemirsa untuk bisa berpartisipasi nanti dalam sesi interaktif kami. Silahkan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon atau jalur komunikasi lewat sosial media seperti tertayang di layar televisi Anda. Tentunya kami akan diskusikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!